Halo, jumpa lagi dengan aku Yanni Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel aku Terima kasih banyak Dan buat kalian yang baru nemu channel aku ini Jangan lupa support dengan subscribe Karena masih banyak info-info menarik lainnya Yang bakal aku share disini Tentang host live streaming Maupun tentang job freelance ya Tapi aku lebih dominan ke host live streaming Selain itu Aku juga ngebahas tentang dating apps Pokoknya semacam itulah Nah kali ini aku mau ngebahas Tentang salah satu aplikasi dating apps ya Di aplikasi dating apps ini Gak cuma kalian buat nyari jodoh aja Tapi kalian juga bisa nge host di aplikasi tersebut Nah aplikasi ini adalah Tantan Sebelum aku membahas lebih lanjut lagi Aplikasi tantan ini adalah Aplikasi mencari jodoh Yang awalnya aplikasi ini dibuat adalah Aplikasi yang khusus mencari jodoh Pas awal rilis itu dia semacam Kayak oke capit gitu Jadi ketika kita install ya Hanya seperti biasa Cari jodoh aja Kayak aplikasi cari jodoh biasa Namun dengan semakin Perkembangnya teknologi Semua aplikasi itu mengupgrade diri Dimana yang ini Jadi aplikasi dating apps biasa aja Sekarang udah sekalian Untuk host live streaming Untuk chat dan segala macam Jadi dia udah Menyediakan berbagai macam fitur Jadi di aplikasi tantan ini Kalian gak hanya bisa nyari jodoh Tapi kalau buat kalian Yang ingin jadi host live streaming Kalian ingin jadi host Kalian juga bisa ke aplikasi tantan ini Jadi ya mau nyari jodoh Mau kerja Mau nyari duit Jadi semuanya udah bisa Di aplikasi tantan ini Bagusnya lagi di aplikasi tantan ini Gak hanya menerima cewek Sebagai host live streaming Tapi cowok juga bisa nge-host Di aplikasi ini Jadi baik cewek maupun cowok Kalian bisa nge-host di aplikasi tantan ini Dan untuk nge-host di aplikasi tantan ini sendiri Kalian gak perlu harus neko-neko Dan basa-basi lewat agensi Dan segala macam Kalian tinggal langsung Aja daftar Dan kalian melakukan live streaming Seperti misalnya di aplikasi TikTok Instagram, Facebook, dan sebagainya Jadi dia seperti itu ya Jadi gak harus kayak lewat agensi Dan sebagainya Jadi mau cowok maupun cewek Kalian bisa nge-host di aplikasi tantan ini ya Nah dan buat kalian yang ingin nge-host di aplikasi tantan ini Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian pergi ke playstore Lalu kalian unduh ya aplikasinya dulu Itu hal pertama yang harus kalian lakukan Oke kita ke playstore ya Tantan Nah ini ya yang orange Tantan Langsung aja di install Langsung aja kita install ya Oke let's go Jadi aplikasi tantan ini tuh dia lebih lengkap lagi gitu Banyak fiturnya segala macam Lebih seru sih menurut aku Nah di tantan ini kalian bisa mendaftar menggunakan email ataupun nomor telepon yang aktif Tapi saran aku biar kalian lebih mudah akses Mending kalian tuh gunakan yang lanjutkan dengan seluler ya Atau nomor telepon Jadi ketika kalian kehilangan akses masuk ke sana lebih gampang Nah setelah masuk dengan email atau nomor handphone Kalian pertama isi gender dulu ya Isi nama Terus gender cowok atau cewek Terus tanggal lahir tahun kalian isi Oke kemudian lanjutkan Nah kalau udah kayak gini Kalian langsung aja tambahkan foto profile kalian Tambahin foto profile ya Jadi biar lebih menarik gitu Kelihatan lebih menarik Nah untuk akses ke galeri kalian itu Kalian harus izinkan dulu Buka semua izin Izin kamera Izin akses ke file penyimpanan Kalian harus izinin Jadi dia hanya izin untuk Bisa mengakses file saat kalian ingin posting foto Atau video dan sebagainya Nah untuk kalian yang ingin jadi Entah kalian mau jadi host Ataupun kalian emang mau nyari pasangan disini ya Kalian pasang aja foto profile yang menarik gitu Nah ini nih kalau kita udah masuk seperti ini ya Kalau kalian suka Ya kalian bisa kasih love atau star gitu Dengan demikian kalian langsung diarahkan Bisa chatting langsung sama mereka Tapi kalau kalian gak suka ya kalian bisa swipe-swipe aja Kalian bisa swipe aja kalau kalian gak suka Ini untuk yang mau nyari pasangan ya Misalnya kalian tuh mau nyari pacar Di aplikasi Tantan ini seperti ini Kalian tinggal swipe-swipe Terus ada yang kalian suka ya udah langsung pencet Love ataupun star Kalaupun kalian gak suka ya tinggal di swipe Nah di aplikasi Tantan ini Untuk VIP-nya sendiri itu per bulannya 21 ribu ya Kalau kalian cuma daftar 1 bulan aja Sedangkan kalau kalian mau ngambil 3 bulannya Per bulannya itu 16 ribu ya Artinya kalau 3 bulan itu totalnya sekitar 49 ribu Nah misalnya kalau kalian mau ngambil yang 12 bulan Itu harga per bulannya adalah 11 ribu 500an Jadi totalnya 139 ribu Ya lumayan ya termasuk murah sih Untuk daftar sebagai VIP-nya Tapi di aplikasi Tantan ini VIP sama premium tuh beda Jadi kalau kalian daftar VIP ya beda Dengan akses premium Jadi VIP ya VIP Kalau premium kalian daftarnya beli paketnya beda lagi Seperti itu Nah kalau kalian misalnya ingin nyari yang deket-deket Kalian tinggal aktifkan aja pilihan lokasi kalian Kalau kalian di Jakarta ya Aktifkan Jakarta Jadi kalian bisa menjangkau yang lebih deket dengan kalian Yang kemungkinan kalian bisa ketemu ya Nah untuk premiumnya sendiri itu Bukan agak mahal ya Menurut aku mahal sih Per bulannya aja 169 ribu Itu per bulannya Nah kalau kalian mau ambil per 3 bulan itu 378 ribu Per bulannya jadi 126 ribu Sedangkan untuk 12 bulan Paket premium itu 1.200.000 Yang per bulannya 100 ribu Lumayan ya Lumayan mahal Tapi banyak kok usernya gitu Nah ini nih kalian nih Kalau ini host-hostnya ya Ini tuh host-hostnya Kalian tinggal pilih aja Kalian suka yang mana Yaudah kalian masuk ke live streaming mereka Ataupun kalian bisa nge-chat langsung Entah mau cewek ataupun cowok Nah untuk di dunia love ini Ada pesan obrolan nih Pesan obrolan ini ketika kalian Masuk ke situ Langsung diarahin otomatis Ke chat ya Jadi pesan obrolan itu Ketika kalian klik pesan obrolan Kalian langsung diarahin masuk ke chat Sama orang random yang di Matchingin sama Dimatchin sama aplikasi ini ya Kalian langsung aja kirim pesan Dan untuk kalian bisa lihat Profile mereka itu minimal Kalian harus kirim sebanyak 10 kali ya Pesan ke mereka Kalau udah 10 kali baru kalian bisa lihat Peak profilenya Dia banyak fiturnya ya Karena ini aplikasi dating app Sekalian gabungan sama Aplikasi host live streaming Makanya kenapa paketnya tuh Beda-beda VIP premium Itu dia beda-beda lagi Jadi menurut aku Daripada kalian daftar VIP baru premium Sekalian aja kalian daftar premium Kalau udah premium pasti udah VIP ya Nah ini nih obrolan suara Obrolan suara ini semacam kayak di Aplikasi Tigu tuh ruang pesta gitu Kalian bisa masuk langsung ke Obrolan suara ini ya Kalian bisa juga Ngajuin untuk naik ke atas Jadi ngobrol langsung sama hostnya Juga bisa Nah untuk kalian sebagai host Di obrolan suara ini juga bagus Nanti ada yang kayak nge-gift Itulah pendapatan kalian ya Ada banyak gift disini Kalau orang nyaman disitu Kalian nge-hostnya dengan bagus ya Orang senang pasti ada yang nge-gift gitu Di semua aplikasi tuh pasti ada host Ada user Ada yang Banyak kok orang-orang yang senang nge-gift Asalkan kalian tuh mandu Mandu host tadi tuh Streaming tadi tuh disenangin orang gitu Orang-orang pada nyaman disitu Nah untuk coinnya sendiri juga lumayan mahal ya Jadi ya baik kalian mau nyari jodoh Maupun mau jadi host di aplikasi Tenten ini Bisa banget ya Nah untuk kalian yang mau nge-set Untuk nyari jodoh orang luar itu Kalian harus premium ya Kalau kalian gak masuk daftar premium VIP Kalian gak bisa kayak pilih Pilih yang global gitu Gak bisa jadi harus premium Baru kalian bisa kayak ketemu langsung sama bule Atau gimana itu harus premium Kalau yang gratisan mah paling lokal Nah ini tuh kita terhubung ke Kalau kalian klik obrolan suara Berarti kalian diarahin otomatis langsung Obrolan suara tapi semacam privasi gitu Di private maksudnya berdua kayak telpon gitu Nah untuk disini tuh gak harus pakai coin Kalau kalian melakukan panggilan suara segala macam Itu gak harus pakai coin gitu Kecuali user tadi kayak nge-gift kalian Jadi dia gak seperti Tigo yang melakukan panggilan Itu harus pakai coin Kalau disini gak harus pakai coin ya Kecuali coin itu mungkin digunakan untuk gift aja Sedangkan kalian mau chatting Mau lakukan panggilan segala macam itu Dia gratis Ini obrolan suara untuk host Jadi kalau kalian misalnya malu nge-host Kayak nunjukin wajah gitu ya Di aplikasi Tantan ini bagusnya kalian bisa ya Udah untuk pakai stream suara aja Kayak radio gitu Jadi kalian cukup buka stream Lalu ajak user untuk naik ke atas Kalian ngobrol Biar lebih seru kan kalau ngobrol sendiri kan gimana Jadi kalian bisa ajak orang-orang untuk ngobrol bersama Dan gak satu orang Bisa banyak orang gitu Banyak slotnya Ini untuk pilihan-pilihan hostnya ya Jadi siapa yang mau Ini untuk yang live ya Yang live kayak live langsung ada wajahnya gitu Kayak live streaming ada videonya Tadi kan host suara aja ini yang wajah nih Untuk pendapatan itu bener-bener dari kayak live Gift-gift dari live streaming Jadi gak ada kayak panggilan private segala macem Kalian dapat coin itu enggak Disini tuh bener-bener kayak pendapatannya tuh pure dari gift user Jadi ya Gift-gift dari user yang diberikan saat kalian live streaming video Maupun kalian live streaming voice aja Nah ini untuk ngecek pendapatan ya Pendapatan live-nya Dan untuk withdraw sendiri di aplikasi ini tuh kayaknya udah bisa lewat semua aplikasi tuh udah bisa lewat e-wallet ya Semua udah rata-rata terkoneksi dengan e-wallet Jadi baik cewek maupun cowok kalian semua bisa nge-host live streaming di aplikasi Tantan ini Dan tidak perlu lewat agensi dan segala macem ya Karena udah aku bilang ya Kalau nge-host itu lebih bagus kalian solo aja gitu Kalau solo itu bebas artinya kalian bisa ngatur sesuka hati kalian Sedangkan kalau kalian lewat agensi tuh banyak banget aturannya Gak apa-apa banyak aturan Kadang-kadang kalian juga bisa gak digaji gitu Kalau kalian masuk ke agensi yang tidak bertanggung jawab Nah itu aja sih yang cukup sekian yang mau aku bahas tentang aplikasi Tantan ini Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, comment, and share Dan ikutin aku karena masih banyak info-info menarik lainnya yang bakal aku bahas Thank you